Shalom salam sejahtera Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf bercudul Hidup di Dunia Baru Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan 5 Bagaimanakah dengan hidup di Dunia Baru itu? Ayat Renungan kita pada malam ini menunjukkan bahwa Allah akan melibatkan mereka dalam pemerintahan itu Kita dapat menduga bahwa peranan yang dilakonkan mereka di dalam kerajaan itu adalah suatu peranan yang penting di mana umat tebusan ini akan menjadi duta-duta Kristus pada alam semesta di mana mereka memberikan kesaksian dari hal pengalaman mereka Masing-masing akan kasih atau mengasihi Allah Kesukaan mereka yang terbesar ialah untuk memuliakan Tuhan Nah bagaimanakah dengan aktivitas jasmani di Dunia Baru itu? Kehidupan di Dunia Baru akan merupakan tantangan bagi orang-orang yang sangat berhasrat akan kehidupan kekal Pandangan selintas mengenai kategori kegiatan yang tersedia bagi umat yang ditebus akan merangsang selera kita Namun tidak membatasi akan adanya kemungkinan kegiatan yang lain Yesaya 65 ayat 21 menyebutkan kegiatan dari orang tebusannya itu mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga Pembangunan rumah menyangkut perencanaan konstruksinya serta pemeliharaan dan kemampuan untuk membentuk dan membangun kembali Nah dari kata mendiami kita dapat menarik kesimpulan dari seluruh spraktum kegiatan hidup sehari-hari Motif utama eksistensi Dunia Baru secara keseluruhan adalah pemulihan kembali apa yang telah direncanakan Tuhan bagi makhluk ciptaannya sejak semula Di Eden Tuhan memberikan kepada leluhur manusia sebuah taman supaya mereka mengusahakan dan memeliharanya kita bisa lihat dalam kejadian 2 ayat 15 jadi seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 65 ayat 21 bagian akhirnya bahwa di dunia baru itu mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga dalam buku Wahyu juga dituliskan mereka akan memainkan kecapi sesungguhnya Allah sendiri yang menanamkan di dalam manusia itu dorongan kreatif serta menempatkan mereka di sebuah dunia yang tidak mengenal batas potensi kita bisa baca dalam kejadian 1 ayat 28 sampai dengan 31 betapa rindu kita masuk sana untuk menikmati suasana yang membahagiakan itu selama-lamanya kiranya masa itu akan segera datang kepada kita selamat menikmati